Lidah orang mukmin berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang munafik berada di belakang lidahnya. Tidaklah lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Demi Allah, tidaklah aku melihat seorang hamba bertakwa dengan takwa yang membawa manfaat baginya sehingga dia menyimpan lidahnya. Sesungguhnya lidah ini senantiasa tidak mematuhi pemiliknya. Berbicara lah, miscaya kalian akan dikenal, karena sesungguhnya seseorang tersembunyi di bawah lidahnya. Ketenangan seseorang terdapat dalam pemeliharaannya terhadap lidahnya. Lidahmu menuntutmu atas apa yang telah engkau biasakan padanya. Lidah laksana binatang buas, yang jika dilepaskan, miscaya ia akan menggigit. Jika lidah adalah alat untuk mengekspresikan apa yang muncul dalam pikiran, maka sudah seyokianya engkau tidak menggunakannya dalam hal yang tidak ada dalam pikiran itu. Perkataan tetap berada dalam belenggumu selama engkau belum mengucapkannya. Jika engkau telah mengucapkan perkataan itu, maka engkau lah yang terbelenggu olehnya. Oleh karena itu, simpanlah lidahmu, sebagaimana engkau menyimpan emas dan perakmu. Ada kalanya perkataan itu mengandung kenikmatan, tetapi ia membawa kepada bencana. Sedikit sekali lidah berlaku adil kepadamu, baik dalam hal menyebarkan keburukan maupun kebaikan. Timbanglah perkataanmu dengan perbuatanmu, dan sedikitkanlah ia dalam berbicara kecuali dalam kebaikan. Sesungguhnya ada kalanya diam lebih kuat daripada jawaban. Jika akal telah mencapai kesempurnaan, maka akan berkuranglah pembicaraannya. Apa yang terlewat darimu karena diamu lebih mudah bagimu untuk mendapatkannya daripada yang terlewat darimu karena perkataanmu. Sebaik-baik perkataan seseorang adalah apa yang perbuatannya membuktikannya. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka sedikit malunya. Barang siapa yang sedikit malunya, maka sedikit waro atau kehatian dalam beragamanya. Barang siapa yang sedikit waronya, maka mati hatinya. Dan barang siapa yang mati hatinya, maka dia akan masuk neraka. Jika ringkas dalam perkataan sudah mencukupi, maka memperbanyak perkataan menunjukkan ketidakmampuan mengutarakan sesuatu. Dan jika ringkas itu dirasa kurang, maka memperbanyak perkataan wajib dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.